6 Zodiac banyak uangnya di 7 hari ke depan Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas 6 Zodiac Yang akan banyak uang Di 7 hari ke depan Dari hari ini sampai tanggal 21 Mei 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan berpotensi Banyak uangnya di 7 hari ke depan Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada Satu Dekartu Tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi dan langsung saja Zodiac yang pertama Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Nah bagaimana dengan teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di posisi 7 hari ke depan Sampai tanggal 21 Mei 2024 Memang bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga akan terus Merasakan Adanya beberapa hal baik yang ada Terkait dengan posisi Rezeki kamu Memang ya oke Ada beberapa indikasi Pengeluaran-pengeluaran yang muncul Terkait dengan apa yang terjadi Dari hari ini sampai dengan 7 hari ke depan Tapi saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga tidak perlu untuk merasa Terkait dengan posisi finansial kamu Karena yang terjadi saat ini Sampai dengan 7 hari ke depan Bagi teman-teman Gemini Masih sangat merasakan Adanya beberapa Kecukupan-kecukupan yang baik Yang ada Di dalam posisi diri kamu Secara Keseluruhan Jadi ya tidak perlu ada sesuatu Yang harus ditakutkan Secara Berlebihan Pada posisi saat ini Dan kemudian Pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini tetap bersyukur Kamu masih bisa mendapatkan Beberapa Rezeki-rezeki yang tak terduga Sehingga dengan adanya Beberapa rezeki-rezeki yang tak terduga Tentu ini juga akan bisa menghadirkan Situasi yang baik Bisa menghadirkan Beberapa situasi-situasi yang cukup positif Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libre Bagi teman-teman Libre Saya rasa di 7 hari ke depan Tidak usah terlalu peduli Dengan beberapa Omongan-omongan orang Yang ada Di sekitar kamu Karena ya Apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Pada situasi yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libre Kamu juga harus fokus Pada segala macam Keseimbangan yang terjadi Di dalam kondisi finansial kamu Artinya apa? Omongan orang lain Tidak usah terlalu dijadikan Sebagai hal-hal Yang nantinya malah kamu khawatirkan Karena yang terjadi saat ini adalah Bagi teman-teman Libre Kamu harus bisa untuk lebih terfokus Dengan hal-hal yang baik Lebih terfokus Dengan beberapa hal yang positif Yang ada Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Jadi ya Apapun yang muncul Apapun yang terjadi Kamu juga harus bisa untuk lebih Mensyukuri Segala hal yang baik Dan juga mensyukuri Segala hal yang positif Terkait dengan Keseimbangan finansial kamu Dan dari hari ini Sampai dengan Di tujuh hari ke depan Kamu juga akan mampu Untuk bisa mendapatkan Hal-hal yang baik Dan juga mendapatkan Beberapa hal yang positif Terkait dengan Posisi Kerezekian kamu Secara Menyeluruh Menyeluruh Jadi ya tidak perlu Ada kekhawatiran Tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan Yang harus dikhawatirkan Secara Berlebihan Dalam konteks Kerezekian kamu Di tujuh hari ke depan Dan zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Nah bagaimana dengan Teman-teman Pisces Memang di tujuh hari ke depan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kau pun juga merasakan Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang muncul Pengeluaran ini Pengeluaran itu Dan juga beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang lainnya Tapi saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kau pun juga Jangan terlalu Khawatir Jangan Terlalu takut Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah Yang terjadi Karena apa Di tujuh hari ke depan Kau pun juga Masih bisa untuk Merasakan Masih bisa untuk Mendapatkan Beberapa Keadaan-keadaan Yang cukup baik Mendapatkan Beberapa Keadaan-keadaan Yang cukup positif Terkait dengan Posisi Rezeki kamu Artinya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kau masih merasakan Adanya beberapa Kecukupan rezeki Yang sangat Luar biasa Dan bahkan Kau pun juga Walaupun ada masalah Dalam usaha Dan juga Pekerjaan Tapi itu juga Tidak menghambat Posisi kerezekian Yang masuk Jadi ya Dari hari ini Sampai dengan Tujuh hari ke depan Kamu terus bisa Mendapatkan Terus bisa merasakan Adanya hal-hal Yang sangat Luar biasa Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Jadi ya Wajib bersyukur Dengan hal yang positif Yang ada di Tujuh hari ke depan Dan Zodiac yang keempat Adalah untuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Nah bagaimana dengan Teman-teman Virgo Memang ya Di dalam usaha Dan juga di dalam Posisi pekerjaan Bagi teman-teman yang Memiliki Zodiac Virgo Masih merasakan Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Perkara-perkara Yang muncul Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Jadi ya Bagi teman-teman Virgo Memang ya Perkara-perkara itu Silih berganti muncul Masalah ini Masalah itu Dan juga beberapa Masalah-masalah Yang lainnya Tapi ya Bersyukur juga Di tujuh hari ke depan Rezeki Virgo Cukup lancar Kamu tidak perlu khawatir Tidak perlu takut Masih dikaruniai Rezeki-rezeki Yang sangat luar biasa Jadi ya Tidak perlu khawatir Tidak perlu takut Semua dalam konteks Yang baik Dan juga berada Dalam konteks Yang sangat positif sekali Walaupun memang Kamu juga menyadari Di tujuh hari ke depan Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang memang Harus bisa Untuk lebih Diwaspadai Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Secara keseluruhan Tapi kamu juga harus Bersyukur Bisa untuk merasakan Dan juga bisa mendapatkan Hal yang baik Dan juga Mendapatkan Beberapa hal Yang bisa dikatakan Sangat positif sekali Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Nah seperti apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Di tujuh hari ke depan Di posisi tujuh hari ke depan Memang kamu pun Juga akan bisa Untuk mendapatkan Beberapa hal yang baik Yang ada Dalam posisi rezeki Secara pendirian Kamu cukup kuat Dan secara Pengendalian finansial pun Kamu juga dalam Kondisi yang Cukup baik Tidak perlu ada Kekhawatiran Tidak perlu ada Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang harus Ditakutkan Dan juga Dihawatirkan Secara berlebihan Semua dalam Konteks yang baik Memang oke Ada beberapa Emosi-emosi yang terjadi Tapi disini Kamu juga masih Mampu Untuk mendapatkan Dan juga masih Mampu untuk Merasakan Adanya hal yang baik Dan juga Merasakan Adanya beberapa Hal yang positif Yang ada Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Dan saya rasa ini Juga merupakan Hal yang baik Merupakan hal yang positif Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Bagi teman-teman Sagittarius Memang pelan-pelan Masalah finansial Kamu sudah mulai Bisa terselesaikan Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Sagittarius Kamu juga harus Bersyukur Dengan beberapa Masalah finansial Yang bisa kamu Selesaikan dengan baik Dan di sisi yang lainnya Di tujuh hari ke depan Kamu juga bisa Mendapatkan Beberapa Energi yang baik Mendapatkan Beberapa Energi-energi Yang positif Yang ada Di dalam Kondisi finansial Kamu Ada-ada saja Rezeki-rezeki Yang tak terduga Yang terus bisa dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Sagittarius Tidak perlu Ada kekhawatiran Dan juga tidak perlu Ada permasalahan Permasalahan Yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Tujuh hari ke depan Masih sangat Relate Kondisi keuangan Kamu dengan apa Yang saya bacakan ini Memang ada masalah Tapi Kamu masih bisa Untuk terus mendapatkan Rezeki-rezeki Yang baik Terus bisa Untuk mendapatkan Beberapa Rezeki-rezeki yang positif Yang ada Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Jadi ya terus bersyukur Dan juga terus bersyukur Kamu terus mendapatkan Energi yang Luar biasa Dan enam Zodiac ini Akan banyak uang Di tujuh hari ke depan Resonat tidak Resonat Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh